Halo guys, balik lagi di HMTV Di video kali ini aku akan memberikan informasi pernikahan Indah Permatasari dengan Ari Keriting Yang ternyata tidak direstui oleh keluarganya Indah Permatasari Untuk itu ikuti terus video ini sampai habis supaya kalian paham Ibunda Indah Permatasari mengutuk pernikahan anaknya dan Ari Keriting Ibunda Indah Permatasari bahkan berkata semoga terbelah berantakan Wow, seorang ibu bendoakan seperti itu di hari kebahagiaan anaknya Ini sebuah pelajaran bagi kita semua Jangan sampai hari-hari bahagia kalian itu seperti ini guys Indah Permatasari dan Ari Keriting dikabarkan telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 Namun, pernikahan keduanya ternyata tidak direstui sang ibunda dari Indah Permatasari, Nursia Wow, ternyata seorang ibu tidak merestui pernikahan anaknya dengan Ari Keriting Katanya Ari Keriting itu jahat Kenapa ya kayak kawin kebo? Kata ibunda Indah Permatasari Meski Ari Keriting sempat meminta izin pernikahan kepada ayah Indah Permatasari Namun, pada akhirnya sang ayah enggan datang ke pernikahan sang anak My God Ari Keriting dikabarkan telah mempersunting Indah Permatasari Kabar tersebut mencuat setelah salah satu akun gosip mengunggah foto pernikahan mereka Nursia Ibunda Indah Permatasari Membenarkan anaknya telah menikah dengan komika yang bermain dalam film Gila Lundro Gila Lundro Jangan lupa like, comment, and subscribe Namun sayangnya pernikahan tersebut tidak dihadiri kedua orang tua Indah Permatasari Guys, ini yang harus kita jadikan pelajaran Jangan sampai kita, kalian menikah tidak direstui oleh kedua orang tua kalian Nah, ini jadi pelajaran bagi kita Kenapa? Kenapa ini terjadi? Namun, kata Ibunda Indah Permatasari Dia pernah berkata bahwa Ari Keriting itu jahat Ada apa dengan Ari Keriting? Ini yang jadi pertanyaan Terus, apa yang menjadi landasan Ibu Indah Permatasari? Bilang seperti itu kepada wartawan Lantas, siapakah yang menjadi wali nikah Indah Permatasari Dan Ari Keriting Padahal dalam Islam Pernikahan tidak sah Tanpa wali nikah Dalam hal ini Ayah kandung Bila masih ada Nah, ya guys Ini yang jadi pertanyaan Ayah kandung masih ada Tapi mereka ini menikah tanpa wali Terus, siapa walinya? Padahal dalam Islam sudah jelas Kalau ada walinya Walinya itu tidak memberi restu Jelas itu pernikahan itu tidak sah Atau mungkin, si Indah ini pernah nelpon seayah Terus, misalnya ayah ini memberi restu Dia tidak datang Dia tidak bisa hadir Itu sah Tapi kalau dia ini tidak memberi restu Walaupun sudah ditelpon Tetap saja itu tidak sah Berarti, pernikahan ini adalah pernikahan settingan Atau ya, pernikahan ini Ya, mungkin coba-coba Dijelaskan terus ya Suaminya tidak pernah menghadiri Atau menjadi wali pernikahan Indah Permatasari Bahkan saudara laki-lakinya indah juga Tidak ada hadir dalam pernikahan indah Papinya ada lagi tidur disini Ada di rumah Saudara laki-lakinya disini Ada kok, kata Nursia Nursia kembali menegaskan bahwa Pernikahan yang dilakukan Indah Permatasari dengan Ari Keriting Dilakukan tanpa wali nikah Yang sah Dari pihak perempuan Dalam hal ini, ayah kandung Nah guys Artinya, ini informasi langsung dari Ibunda Indah Permatasari Dia telah mengatakan bahwa Saudara laki-lakinya tidak datang Sang ayah Ayah pun tidak datang Bahkan memberi restu pun tidak Sang ayahnya Kata Ibunda Indah Permatasari Ini artinya, pernikahan ini adalah pernikahan abal-abal Atau pernikahan yang coba-coba Nah, ini yang jadi pertanyaan Bagi kita semua Kalau memang ini adalah pernikahan abal-abal Wah, saya tidak tahu ini Ini jadi apa ini Sebelum menikah Indah sempat menghubungi orang tuanya Untuk meminta restu Komunikasi itu dilakukan akhir tahun lalu Kepada ayah Indah Permatasari Bulan lalu Indah kasih tahu papinya Indah mau nikah Kata Nursia Artinya apa? Artinya mungkin Mungkin Waktu Indah Permatasari Menelpon sang ayah Atau memberi tahu kabar Bahwa dia ini mau menikah Meminta restu kepada ayah Terus sang ayah merestui Itu artinya Sang ayah sudah mewakili Untuk menjadi wali Artinya pernikahan ini bisa sah Nah, yang jadi pertanyaan Kenapa sang ibu bicara Tidak ada restu Ini yang harus kita perjelas Oke guys, demikian video kali ini Kalau kalian suka dengan video ini Silahkan klik like Dan tinggalkan komentar Kalau ada yang ingin kalian tanyakan Jangan lupa di subscribe Dan aktifkan terus loncengnya Supaya kalian tidak tinggal informasi-informasi Yang menarik dari HMTV Oke guys, kita berjumpa di video yang selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!